Lampu 1 nyala Lampu 2 nyala Stop kontak Berarti rangkaian Sudah benar dan berhasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Hardi Kerasi Channel Semoga hari ini Teman-teman semua Dalam hujan sehat pahlawiat Kali ini saya akan Kembali membagi Informasi seputar ledrik Yaitu cara Memasang saklar Ganda dan stop kontak Berluku Mungkin di video lain Sudah banyak yang membahas Hal ini tapi Di channel ini belum ada tutorialnya Jadi Kali ini saya akan Membuatnya Oke disini sudah saya siapkan semuanya ya Jadi Kabel-kabel ini sudah saya Kupas isolasinya Jadi tinggal Merakit saja Ini adalah saklar ganda Berluku Nah disini sudah ada Jampelnya ya Jadi sudah Dilengkapi Dari Pabriknya Kemudian ini adalah Stok kontak Juga merek Bluko Kemudian ini untuk Lantilakunya Fettingnya ini saya pakai Fetting Gantung Pertama Saya jelaskan dulu Nah Ini adalah Kabel Dari sumber ya Dari sumber BLN Disini belum ada Harusnya Karena Staker belum saya tancangkan ke Stop kontak Nah nanti setelah Selesai rangkaan ini Saya sambungkan ke Stop kontak Disini saya menggunakan Dua Kabel ya Ini hanya contoh saja Kabel yang PP ya Satu warnanya Bening Satu warnanya Merah Nah Walaupun ini Tidak Sesuai dengan Fuel Tapi untuk Membedakan Ada arus Atau tidaknya Maka Kabel yang Bening Ini adalah Kabel untuk Netral ya Jadi yang tidak ada Arusnya Kemudian yang Merah Ini adalah Untuk kabel Fasanya Kemudian Untuk kabel yang Ke vetting ya Yang ke vetting ini Ini Kabelnya Satu Walaunya bening Satunya Ada walaunya Nah Untuk kabel yang Bening Ini Untuk Di vettingnya Ini Kita sambungkan Di bagian Ulir ya Jadi bagian Pinggir yang Tidak ada Arusnya Sedangkan Yang ada Warnanya Ini merah Atau ini Ungu Ya Kita sambungkan Ke bagian Lidah Fetting Atau bagian Tengah Jadi yang ada Arusnya Jadi Untuk kabel Yang Merah Atau yang Ungu Ini adalah Untuk kabel Istilahnya Ada kabel Fasa ya Kemudian yang Bening ini Adalah untuk kabel Nitralnya Nah Untuk menghubungkan Antara Komponen ya Selaklar dan Sekontak Dengan Titik penyambungan Di Anggap Ajan Di pelawan ya Ya Saya gunakan Kabel Ular Kabel Ini Selanjutnya Ke proses Penyambungan Kabelnya Oke Pertama Kita sambung Kabel Ke sumber Arus Di pelawan ya Seolah-olah Ini adalah Tidak Di Pelawan Kita sambung Dulu Yang merah Merah Yang Bening Ke Yang Bening Oke Sudah Selanjutnya Kita pasang Kita sambungkan Kabel Nitral Dari Masing-masing Lampu Kita sambung Yang bening Kita jadikan satu Dengan Kabel Nitral Dari Sumber Oke Jelas ya Berikutnya Kita pasang Kabel Kita sambungkan Kabel Nanti Yang Kesaklar Masing-masing Kabel Fasa Dari Vating Atau Lampu Oke Dan satu lagi Kabel Yang Fasa Lampu Satunya Oke Sudah selesai Sambungan Untuk Yang Di Pelawan Jadi Ini Kabel Fasa Untuk Lampu Satu Fasa Lampu Dua Ini Kabel Nitral Oke Selanjutnya Kita pasang Kabel Di bagian Komponen Ya Stok Kota Dan Saklar Kita pasang Untuk Kabel Nitral Nanti Di sebelah Kanan Ini Yang Yang Bisa Sebelah Kiri Kita Balik Ini Ya Berarti Yang Nitral Yang Sebelah Ini Kita Kendorkan Dulu Baunya Kita Kendorkan Sedikit Dan Yang Netal Sebelah Ini Kita Kencangan Oke Nah Untuk Kabel Yang Fasa Ya Karena Untuk Saklar Kita Butuh Fasa Maka Kita Baik Jumper Kita Benarkan Jumper Jadi Kabel Yang Fasa Ini Kita Kendorkan Lagi Kita Pasang Jumper Yang Nanti Dibutuhkan Di Saklar Saya Pilih Dulu Oke Kita Kendorkan Lagi Oke Sudah Selesai Ya Setelah Kita Pasang Ke Bagian Saklar Ya Nah Untuk Saklar Ini Saklar Ganda Sudah Terpasang Jumper Ya Dari Pabrik Nah Jadi Kabel Yang Dari Stop Wolt Tadi Fasa Kita Pasang Di Bagian Tombol Merah Bisa Di Sebelah Kanan Atau Sebelah Kiri Ini Supaya Dekat Kita Pasang Di Sebelah Kiri Kita Tinggal Tancakan Saja Tekan Dulu Tombol Merah Berikutnya Adalah Ini Kabel Yang Dari Apa Tadi Plakpon Ya Dua Ini Untuk Masing Masing Tombol Ya Dekat Satu Dekat Dua Kita Pasang Kita Sambungkan Di Tombol Yang Putih Oke Saya Pasang Satu Satu Yang Ini Sini Boleh Sini Tidak Boleh Saya Pekan Dulu Kita Masukkan Kita Lepas Unci Satunya Oke Sudah Sambungkan Untuk Sambungannya Seperti Ini Ya Agak Kita Tata Dulu Oke Jadi Seperti Ini Sudah Tersambung Semua Sekarang Tinggal Kita Solasi Ya Biar Aman Ya Serasi Dulu Ya Sambungan oke udah saya isolasi selanjutnya kita pasang lampunya selanjutnya kita coba rangkaian berhasil apa tidak kita sempurkan ya stiker gestop kontak berarti rangkaian sudah ada arusnya sekarang sudah tersambung ke aliran listrik selanjutnya kita tekan sakar ganda nyala oke lampu rangkaian berhasil ya rangkaian berhasil kemudian kita coba untuk stop kontaknya kita tes kita matikan dulu lampunya oke stop kontak juga bekerja dengan baik berarti rangkaian ini sudah berhasil ya oke berarti rangkaian sudah benar dan berhasil sakar pungsi dengan baik stop kontak juga pungsi dengan baik nah untuk pemasangan di rumah saya seringkan sebaiknya menggunakan kabel yang standar ya karena ini hanya tutorial jajah sekian video dari saya cara pasang sakar ganda dan stok kontak semoga video ini bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh do Terima kasih.